Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kali ini aku mau bikin tutorial cara membikin thumbnail yaitu gambar depan youtube gimana video kalian bisa agar di klik orang penasaran berawal dari gambar depannya kalau gambar depannya udah menarik bisa bikin video kalian ditonton banyak orang jadi langkahnya gampang gak harus pake photoshop dan gak harus kamu punya komputer pc itu dengan modal dengan android aja android kalian otomatis kan mayoritas semuanya sudah sudah ibannya punya android ya kan simple cara simpen dengan aplikasi ini yaitu foto editor oke langsung aja gimana langkah-langkahnya ya let's go iya langkah pertama yaitu kita ke desktop android kalian masing-masing dan pertama kalau jika kalian gak punya aplikasi foto editor yaitu yang ini nih disamping ya pokoknya ini ada bacaan nah yang pertama yaitu baru new kita buat new ukurannya itu dia biar muat di youtube yaitu 1280 pixel kali 800 ini ukuran maksimal ini ukuran minimal biar muat di youtube jadi thumbnail kalian bagus new dan kalian bisa pilih warna dasar apa aja yang kalian mau tinggal klik aja ya kita mulai dari warna dasar peki aja ya oke kalau sudah oke dan jika kalian ingin menambahkan gambar tinggal disini ada pilihan banyak ya guys menu-menunya yaitu ada text atau gambar menggambar dengan manual bingkai efek mutu warna garis koreksi dan lain-lain jadi kita klik kalau mau menaruhkan gambar yaitu text atau gambar tadi ya terus tambah ada icon tambah gini terus gambar gallery gitu gallery kita klik gallery baru ambil ini di gallery kalian di file kalian di hp kalian ya contohnya kayak gini misalnya foto aku ya kayak gini ya terus kita taruh disini ya lalu kita tambahkan text jadi ada tambahan text emote bentuk-bentuk kayak segitiga gitu kotak gitu text dan kita klik text menggambar urup te itu ya text misalnya vlog terbaru habib oke oh sorry kita enter ya ya itu yang penting semenarik mungkin ide kalian ya tinggal ditaruh-taruh aja ini simpel dengan menggunakan aplikasi yang sederhana di android oke dan kayak gitu aja kalau sudah tinggal checklist yang di atas lalu kayak save logo save gitu ini sudah otomatis masuk ke hp penyimpanan foto-foto kalian jadi ada di aplikasi foto editor tiba-tiba otomatis sudah di ada di galeri oh disini juga ada menu-menu untuk mau dijadikan jpeg atau png atau gif web pdif atau etc oke ini etic ini langsung diprint ditetak ini gue belum coba belum pernah coba tapi biasanya bisa langsung dicolokin peprinter dan ini kita langsung ke galeri aja jpeg oke sudah otomatis tersimpan gambar telah disimpan di galeri berkas jadi gitu aja videonya jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe tidak rugi itu gratis agar video yang kalian suka agar nongel agar muncul di notifikasi kalian dan mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat bagi kalian youtuber-youtuber baru dan youtuber-youtuber yang ingin menjadi lebih sukses lagi amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh